Merdeka Kemerdekaan adalah salah satu anugerah terbesar pemberian Allah SWT Dan merupakan buah dari perjuangan yang gigih Pantang menyerah para pahlawan bangsa Indonesia melawan penjajah Dalam rangka memperingati HUD RI ke-76 Pelajar memiliki peranan penting untuk mengisi kemerdekaan Walaupun memperingatinya masih di masa pandemi COVID-19 Tetapi tentunya sebagai pelajar yang baik dan tangguh Akan melakukan hal-hal yang positif Apa saja yang dapat dilakukan Silahkan simak berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Mungkin kita seringkali mengasosiasikan kata merdeka dengan kebebasan Tapi kebebasan yang kita dambah-dambakan hari ini adalah Kebebasan dari belenggu yang ada di dalam diri kita sendiri Kebebasan dari belenggu kebodohan Karena kemerdekaan bukan merupakan suatu akhir dari sebuah perjuangan Melainkan awalan dari perjuangan yang baru Maka merupakan tanggung jawab kamu, aku, dan kita semua selaku pemuda dan pemudi Indonesia Untuk memainkan peran sebagai pejuang pendidikan yang kreatif, inovatif, dan proaktif Karena gak mungkin kita bisa jadi yang terdepan bermodal ikut-ikutan Maka dengan berinovasi, melakukan gebrakan, berani mencoba hal baru, insya Allah kita akan membawa perubahan yang membanggakan Karena sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik Dan walaupun mungkin Indonesia bukan merupakan negara yang sempurna Tapi percayalah, dia layak untuk diperjuangkan Sekian dari saya, semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Najwa dari kelas 12 IK4 Selamat hari kemerdekaan Indonesia semuanya Nah, di hari yang merdeka ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai belajar? Pasti harus ada dong, salah satunya yaitu makin semangat belajar Karena itu bentuk syukur kita kepada kemerdekaan Indonesia Ketika masa penjajahan, tentunya semua hal tidak semudah sekarang Bahkan untuk menuntut ilmu pun dibersulit oleh para penjajah Nah, selain itu, kita harus menjadi generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab Karena siapa lagi yang akan melanjutkan tongkat estafet menjadi pemimpin di negeri ini Dan terakhir, jangan lupa ya selalu ingat semboyan Indonesia Yaitu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Jadi, saling menghargai dan menghormati ya Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Nafalus Narisullah dari kelas 12 tipan 6 Negeriku, Indonesia ku Hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76 Kemerdekaan berarti bebas Bebas dari bulan kekejahatan, penjajahan, lahir, dan batin Apakah kemerdekaan itu mudah kita dapatkan? Tentu tidak Kemerdekaan secara global memang sudah kita dapatkan Tapi rasa kemerdekaannya belum menyeluruh dalam semua hati para pemegang tongkat negeri Seiring berjalannya waktu, Indonesia akan menghadapi banyak masalah yang lebih kompleks Maka dari itu, semangat juang para pejuang kemerdekaan harus kita jaga sebagai pelajar Yang tidak lama lagi akan mengambil banyak di tanah pusaka ini Supaya kebebasan lahir dan batin dapat kita rasakan secara menyeluruh Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yasmin dari kelas 11.4 Sejak dulu, kaum pelajar memang telah menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Banyak sekali gerakan-gerakan nasional yang dipelopori oleh kaum pelajar Tentunya, kemerdekaan Indonesia itu sendiri tidaklah menjadi titik henti bagi kita sebagai kaum pelajar Untuk menjadi bermalas-malasan, lengah, maupun berpaku tangan Justru, perjuangan setelah kemerdekaan akan jauh lebih berat dan lebih panjang Seiring dengan perkembangan zaman Sejatinya, kita sebagai kaum pelajar harus bisa memahami kemerdekaan Indonesia ini Dengan berusaha sungguh-sungguh untuk membangun negeri kita, bangsa kita, tanah air kita, Indonesia Karena kepada siapa lagi tongkat estafet bangsa akan diberikan Jika bukan kepada kita sebagai kaum pelajar, generasi penerus bangsa Selamat ulang tahun yang ke-76 Dari kami, kaum pelajar Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alalfatah kuwatang syadida Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Bapak ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan Selamat hut Republik Indonesia yang ke-76 Semoga dengan bertambahnya umur kemerdekaan Indonesia bisa menjadi bangsa yang mendepankan kebangsaan Di sini saya akan menghimbau khususnya kepada teman-teman sekaligus kaum milenial Dalam konsep berbangsa, kita tidak boleh putus ukwah karena berbeda akidah Kita tidak boleh putus persaudaraan karena berlainan keyakinan Dan kita tidak boleh putus kerjasama karena berbeda agama Kini saatnya kita sebagai bangsa dalam mengisi kemerdekaan Fokus mencari solusi atas segala permasalahan Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama tidak mendengarnya Riang para anak bangsa Bermain bersama dan memanfaatkan alam ini Akhir-akhir ini rasanya hidup seakan berhenti Kami tersenyum untuk negara yang kuat Semoga stigma buruk tidak banyak merekat Sekedar berharap bencana usailah cepat Karena melepas rindu semakin terhambat Saudaraku melangkahlah Tidak bertemu bukan selalu dihalusinasikan Ingatlah negara ini penuh kekayaan Banyak sesuatu yang perlu dikembangkan Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 Cepat pulih Indonesia ku Sebuah harapan dari kami Pelajar Indonesia Untuk sekali merdeka Tetap merdeka Terima kasih Terima kasih